Hari penjoblosan pilkade serentak Rabu lalu meninggalkan cerita berbeda untuk Mustafa. Kakek berusia 62 tahun ini tanpa sengaja meminum tinta pemilu yang terletak bersebelahan dengan gelas kopi miliknya. Mustafa yang bertugas sebagai linmas di TPS 01 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, mengaku mengantuk karena sebelumnya ikut menjaga surat suara. Usai meminum dua teguk tinta, ia pun merasakan pusing dan sesak nafas. Malam harinya, Mustafa bahkan demam dan menggigil. Ia juga sempat mengeluarkan air seni berwarna biru. Soalnya begini kan, gelas antara gelas kopi dengan tinta itu kan berdekatan. Jadi mata saya itu melihat pemilih datang, tangan saya itu ngambil kopi. Rupanya bukan kopi yang saya ambil, rupanya ini tinta. Langsung saya teguk, dua teguk. Pas habis gitu saya lihat, oh tinta rupanya ini. Jadi udahlah, pas habis minum gitu, saya taruh kembali gitu. Kawan-kawan pun nanya, benar ke minum tinta? Ya benar lah, saya bilang, lihat semua hijau biru semua muka ini. Udah lah, udah gitu udahlah. Datang kawan saya ngasih tahu bawa ke rumah sakit. Mustafa sempat dibawa ke rumah sakit oleh anggota Babin TNI. Saat itu, petugas kesehatan yang memeriksanya belum menemukan tanda bahaya. Namun untuk pemeriksaan lanjutan, Mustafa menolak. Ia beralasan tidak memiliki biaya. Apalagi ia yang tinggal berdua bersama istrinya, tidak memiliki anak dan hanya bekerja serabutan. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak